Inilah keempat tersangka yang berhasil dibekuk anggota Sat Narkoba Polres Kelobogan di tiga tempat yang berbeda. Elviko Susanto dan Ahmad Alwi Gozali ditangkap di area parkir Stadion Krida Bakti Purwodadi dengan barang bukti sabu-sabu seberat 0,41 gram yang disemunyikan dalam bekas bungkus permen dan dimasukkan lagi di bungkus rokok. Agus Susanto dibekuk petugas di Jalan Raya Purwodadi Semarang saat hendak transaksi. Sementara Hendrik ditangkap di kompleks Stadion Krida Bakti Purwodadi dengan barang bukti sabu-sabu seberat 0,43 gram. Di hadapan petugas Hendrik mengaku hanya mengantarkan barang kepada temannya yang didapat dari seorang di daerah Jepara. Ini teman, titip teman gitu, titip teman beliin. Ini ya sekitar 600-700, Pak. Ya kalau beli dari sini ya sekitar 5 kalian, Pak. Enggak, itu kamu memang beli sendiri atau beliin orang lain? Saya, ya dititipin aja, Pak. Oh, dititipin. Terus? Terus pakai bersama, Pak. Dari hasil pemeriksaan petugas, barang haram ini didapatkan dari berbagai daerah, diantaranya dari daerah Jepara dan daerah Semarang. Bahkan yang mengejutkan, barang tersebut justru diperoleh dari dalam lembaga pemasyarakatan di Semarang. Pengendalian barang dari lapas bukan barang yang baru, namun demikian, kita butuh waktu. Kita butuh waktu untuk melakukan proses penyelidikan karena para pemain narkoba ini sangat cerdik dan pandai sekali untuk mengelola petugas. Sehingga kalau tidak asatu atau timing yang tepat dan mengenai sasaran, kami tidak berani melakukan pengungkapan. Kini petugas masih terus mendalami kasus peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas. Cediknya para pelaku peredaran narkoba membuat petugas harus lebih berhati-hati dalam mengungkapnya. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.